Hai tanya jawab seputar syariat Islam bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kursalam warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan saya Ustaz bagaimana hukumnya kita mendapatkan keuntungan dari orang yang pesan barang ke kita tapi kita ini bukan pedagang maksudnya kita orang teman-teman kita pesan barang ke kita kemudian kita dapat keuntungan disitu seolah-olah di perantara Iya seumpama harga yang dijual di pedagang itu seratus ribu kita infokan ke teman kita itu 200.000 itu saja sukaran Nah Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah di dalam Islam ada yang dinamakan dengan samsarah ya ada yang dinamakan dengan istilah samsarah samsarah artinya menjadi perantara antara penjual dan pembeli ya eh dinamakan juga dengan ad-dalal ya ya dinamakan juga sebagai guide ya atau perantara dalam transaksi jual beli tersebut karena dia akan menunjukkan kepada pembeli misalnya dimana barang itu dibeli dan dia pun menunjukkan kepada eh penjual dimana pembeli berada jadi dia dinamakan dengan dalal dinamakan juga dengan samsarah ya dan eh samsarah perantara ini adalah banyak dibutuhkan oleh oleh eh masyarakat ya karena sebagian masyarakat atau sebagian pembeli misalnya dia tidak tahu dimana barang itu dijual dan berapa harganya bagaimana kemudian caron eh apa namanya cara menawarnya berapa harga standar yang beredar saat itu di pasaran ya banyak pembeli yang tidak mengetahui hal itu ya kemudian sebagian yang lain juga dari kalangan para pembeli dia tidak mengetahui mana barang yang asli mana yang palsu mana yang kualitasnya bagus mana yang tidak sehingga kemudian samsarah dia dibutuhkan ya sebagaimana juga eh sang sang pembeli terkadang dia memiliki sang penjual dia terkadang ya ingin menjual barangnya tapi dia tidak tahu siapa yang membelinya ya dimana potensi pasar yang bagus maka kemudian dengan demikian maka samsarah ini adalah dibutuhkan ya samsarah dibutuhkan oleh sebab itu eh tentu saja bahwa eh para ulama rahimahmullah ta'ala karena dia adalah merupakan sesuatu yang dibutuhkan lu bagaimana dengan upah daripada samsar ujuratus samsar jadi upah yang diraih oleh eh sang perantara tersebut apakah itu diperbolehkan atau tidak ya bahkan kalau di eh Saudi Arabia itu misalnya kita mau menjual mobil itu kita mesti lewat lewat perusahaan itu menjual eh properti juga tidak bisa langsung misalnya saya dengan Abu Khair langsung saya menjual mobil saya langsung saya jual gitu saya nggak bisa harus lewat samsar ya nanti kemudian samsar ini dia mendapatkan upah ya mendapatkan eh upah dari transaksi itu ya dia kemudian yang melakukan transaksi pindah nama dan lain sebagainya sehingga kemudian dia mendapatkan upah karena itu Imam Malik bin Anas rahimahmullah ta'ala eh beliau menyebutkan tentang apa namanya eh bolehnya kita mengambil upah dari eh perantara yang atau dari upah sebagai perantara tersebut Imam Malik dikatakan tentang ajri simsar beliau mengatakanlah baksa bidhalik ia tidak mengapa untuk mengambil hal itu dan eh demikian pula dikatakan oleh Imam Bukhari dalam suhinya babu ajri samsarah beliau mengatakan bahwasannya Imam Ibn Sirin dan Ata Ibn Abi Rabah serta Ibrahim Al-Nakhai dan Al-Hasan ul-Basri memandang bahwa upah bagi perantara itu adalah sesuatu yang diperbolehkan sebagaimana juga dikatakan eh di oleh Abdullah Ibn Abbas radiyallahu ta'ala unhum an-humma beliau mengatakan la beliau mengatakan tidak mengapa bagi seorang penjual ketika dia mengatakan kepada perantara ya juallah barang ini ya dengan harga sekian lalu jikalau kemudian kamu bisa menjualnya lebih maka itu berarti bagimu jadi misalnya kita menjual handphone ini ya kita katakan sama perantara antum ini harganya dari saya katakan satu juta antum mau jual satu juta lebih juga berarti yang lebihnya ini adalah milik antum maka ini adalah sesuatu yang diperbolehkan kemudian Ibn Sirin mengatakan beliau mengatakan apabila si penjual ini mengatakan jualah ya barang ini kepada orang lain dengan harga sekian apabila kemudian lebih maka itu adalah milikmu atau ini adalah antara saya dengan kamu dan demikian juga Al-Imam Ibn Quda mahrimahullah ta'ala memperbolehkan akan hal itu jadi hukum asalnya adalah diperbolehkan namun kemudian seperti apa yang antum tanyakan tadi jikalau kemudian dia melakukan kedustaan maka perantara ini sesungguhnya dia mau bertindak sebagai wakil ya sebagai wakil atau dia sebagai penjual gitu ya jadi kalau seandainya ada orang yang misalnya dia melihat disana ada tanah yang mau dijual harganya katakan satu juta per meter kemudian dia mengatakan kepada pembeli saya mau menjual tanah itu harganya satu juta dua ratus per meter berarti dia bertindaknya sebagai apa penjual padahal barang itu punya dia atau bukan bukan punya dia maka saat itu tidak diperbolehkan karena ini adalah baik fimalaya meliku bunuh Adam ya menjual sesuatu yang tidak dimiliki ini adalah tidak diperbolehkan ya kecuali kalau seandainya dia telah mendapatkan izin dari si penjual dia datang kepada penjual dia tanyakan ini berapa harga tanah yang atau lokasi yang hendak anda jual ini dia katakan satu juta ya boleh gak saya jualkan dia bilang boleh saja kalau Antum mau jualkan ya pokoknya sama sayanya satu juta yang kemudian Antum jika lu bisa menjualnya lebih daripada itu maka itu adalah keuntungan Antum maka kondisi seperti itu maka dia menjadi apa samsarah ya dia berarti menjadi wakil ya demikian juga jika lu dia bertindak sebagai pembeli ya jika lu dia bertindak sebagai pembeli jika lu dia bertindak sebagai apa namanya wakil yang mendapatkan amanah ya maka kemudian dia harus menjalankan apa yang telah diamanahkan kepadanya ya tolong anda tawarkan sekian maka kemudian dia menawarkan menawar sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh sang pembeli ya tidak boleh kemudian dia menawar terlendah daripada itu kemudian setelah itu dia naikkan harganya sehingga dia mengambil keuntungan dari transaksi yang terjadi kecuali jika lu ia mengatakan saya siap beli dengan harga sekian jika lu anda bisa mendapatkan harga lebih kurang daripada itu maka itu menjadi keuntungan anda maka saat itu adalah diperbolehkan ya namun jika lu tidak maka ini adalah bagian daripada khianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya Allah Puldapi TV TV-nya Umat Islam